Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojok kesusu, ojok kerusaha kerusu. Sebagai sosok yang dikenal di antara milenial, Mas Kaisang juga kan dikenal banget, katanya malah masuk PSG. Itu PDM sudah mendengar dan gimana kan? Belum tahu kita apa beliau, Mas Kaisang itu sudah memutuskan. Tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojok kesusu, ojok kerusaha kerusu. Coba dilihat, dipelajari dulu bagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu. Dievaluasi juga, kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai tersebut dan apakah ideologi itu benar-benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai. Bisa juga dilihat, dievaluasi, atau direnungkan, atau dipelajari bagaimana tata kelola organisasi partai politik itu. Apakah dia ke depan bisa menjadi partai yang sehat? Atau justru dia hanya partai elektoral yang berbasis kepada pencitraan? Yang kemudian boleh juga diperhatikan bagaimana sistem rekrutmen pendidikan politik dan kaderisasi dari partai tersebut, semua partai. Tentang keputusan itu ada di tangan yang bersangkutan. Mas Kaisang sudah dewasa, sudah mandiri, sudah berumah tangga, ya kita serahkan. Tapi saran saya adalah jangan kerusak-kerusuk, jangan kesusuk, fikirkan masak-masak, ya kemudian dalami terlebih dahulu tadi yang apa saya sampaikan tadi. PDI Perjuangan itu terbuka, ya terutama bagi anak muda silahkan mau masuk, ya sangat terbuka. Apalagi Mas Kaisang, ya, monggo silahkan, ya. Jadi kita tidak pernah menolak, ya monggo. Pak tadi sampaikan, ya sudah di ajakkan PDIP ke Mas Kaisang. Begini, di PDI Perjuangan, di PDI Perjuangan itu ada aturan, ya, ada aturan, kita sudah terikat pada aturan, ya. Tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai. Satu keluarga itu itu apa misalkan? Suami, istri. Oke, suami, istri. Apalagi anak. Nah, itu ya, itu tidak boleh. Itu yang dilarang. Keluarga inti, ya. Kemudian kalau di luar keluarga inti apa? Ini menjadi catatan. Misalnya, misalnya saya punya adik. Sudah berumah tangga, macam-macam, ya. Kemudian dia menjadi pengurus partai lain. Itu catatan bagi saya. Berarti saya tidak mampu, gitu ya, untuk melakukan proses pendidikan politik, proses penyadaran, proses yang menyangkut persoalan pilihan, pilihan politik kepada adik saya. Evaluasi bagi saya. Ya kan? Jadi ini, karena masih-masih sudah dewasa. Dan partai tidak boleh, misalkan, memaksa-maksa orang. Bungkarno, ya. Pilih perjuangan itu, anggotanya, monggo silakan, datang secara sukarela, berjuang bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Ya, untuk memperjuangkan esensi nilai-nilai dari ideologi Pancasila. Seperti yang diimbikan oleh Bungkarno. Bagaimana Pancasila, kemudian dioperasionalisikan menjadi krisakti. Ya, kita semua berjuang itu. Bagaimana membangun masyarakat yang toto tentrem kertoraharjo, masyarakat yang adil, sejahtera. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!